Bicara tentang co-pilot, kenapa nggak pilot? Artinya kita melihat adalah semua teknologi AI, generatif AI, last language model capability ini Itu akan membantu penggunanya untuk mengambil decision Untuk mengambil decision yang tepat bagi dia Sehingga itu alasannya kita sebut dengan co-pilot Jadi pilotnya itu adalah tetap di saya, tetap di Pak Edwin Tetap di Sobat Metrodata yang menggunakan co-pilot tersebut Itu yang pertama Yang kedua adalah co-pilot sendiri bagi Microsoft sekarang adalah suatu brand Yang embedded di semua teknologi Microsoft yang kita punya Halo Sobat Metrodata Selamat datang di Metrodata Podcast Bersama saya Edwin Oktosa Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa Yaitu Pak Edi Susanto sebagai Direktur Microsoft Indonesia Dan juga Ibu Juliana sebagai ASEAN Partner Development Manager Mungkin teman-teman juga boleh ketahui nih Pak Edi ini sudah 20 tahun lho berkarir di Microsoft Indonesia Tentunya ini menarik ya Moga-moga beliau bisa banyak sharing ke kita Pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik Yaitu Artificial Intelligence Dengan spesifik tema AI Power Organization Tentunya saya yakin topik ini sangat menarik Jadi tetap bersama kita ya Pak Edi bagaimana kabarnya Pak Edi? Baik sekali Pak Edwin Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa semua Sobat Metrodata Dan terima kasih sudah mengundang kami sekalian datang ke acara Metrodata Forecast Terima kasih Pak Edi sudah berkenan hadir di Studio Metrodata Bu Juliana bagaimana kabarnya Bu Juliana? Baik Pak Ewin thank you banget buat inviting us ke sini Saya juga maunya Pak Halo semua Sobat Metrodata apa kabar? Terima kasih Bu Juliana sudah hadir juga di Studio Metrodata Pak Edi menyambung ke tema yang tadi sempat saya sampaikan di depan ke Sobat Metrodata Yaitu AI Power Organization Mungkin boleh Pak minta pendapat nih dari Microsoft Apa sih AI Power Organization di kacamata Microsoft Pak? Terima kasih Pak Edwin Topiknya dan temanya sangat menarik AI Power Organization Jadi harus kita akui juga Dan recently semua pihak industri dan orang-orang teknologi banyak bicara tentang AI ini Salah satu inovasi yang terpenting saat ini memang adalah di area AI Mungkin tarik mundur sedikit bahwa inovasi ini bukan hanya terjadi saat ini Tapi kalau kita lihat pada zaman sebelumnya kita bicara tentang inovasi di area PC Kemudian datang internet, smartphone, cloud, teknologi, kemudian recently adalah kita bicara tentang AI AI sendiri adalah suatu subjek yang sudah banyak dievaluasi, di research di masa-masa sebelumnya Dan dengan perkembangan teknologi, komputasi, kemudian capability dari resource Hal ini semakin banyak di accelerate Nah kalau kita bicara tentang bagaimana AI ini berpengaruh terhadap organisasi Otomatis industri, komunitas, kemudian juga government saat ini mencoba melihat bagaimana applicability dari teknologi ini di kehidupan sehari-hari Bagaimana AI capability ini bisa embedded di dalam bisnis prosesnya mereka untuk mendapatkan output yang paling baik bagi organisasi tersebut Oke, menarik Pak Edi, ini menarik Sobat Metrodata Tadi Pak Edi cerita mengenai revolusi, ada PC lah, ada internet lah, sampai sekarang AI kan Pak ya Cuma kan jargonnya ini banyak ya Pak ya Saya aja ada dengar machine learning Sekarang Pak Edi ngomong AI Nah mungkin juga Saya yakin nih Sobat Metrodata juga Tentunya mau tahu gitu ya Apa sih bedanya, contohnya ya machine learning lah Pak AI, itu bedanya Pak Mungkin boleh Pak di sharing Pak Atau mungkin sharing nih Pak knowledge Pak ke kita Pak Baik, baik Pertanyaannya bagus sekali Pak Edwin Jadi kalau kita bicara tentang AI Ini adalah suatu set of teknologi bisnis proses di dalam field of computer science Yang tujuannya adalah nge-create suatu intelligent mekanisme atau di mesin Untuk melakukan proses tertentu di dalam Yang kaitannya dengan human intelligence juga Nah machine learning ini sebenarnya adalah subset dari artificial intelligence Jadi mungkin saling, kadang-kadang saling mendukung Pak Atau komplement Pak Sebenarnya adalah suatu subset Tapi kadang-kadang memang disebutkan sebagai suatu hal yang tumpang tindih Tapi sebenarnya machine learning itu sebenarnya adalah satu subset dari artificial intelligence Nah tujuan dari machine learning sebenarnya adalah Sama untuk menyelesaikan suatu task berdasarkan dana poin tertentu Kemudian berdasarkan data-data set yang ada Akan membentuk suatu model untuk menyelesaikan suatu proses ataupun task Ataupun business objective tertentu Nah itu adalah machine learning Nah machine learning sendiri sesuai dengan perkembangannya Banyak sekali yang sudah punya model-model di dalamnya Misalnya model untuk tahu classification Kemudian decision tree Kemudian bagaimana vision model dan sebagainya Jadi banyak sekali model-model untuk machine learning ini sendiri Yang ada di lingkungan kita saat ini Dan bisa dipergunakan directly Dan bisa di-embedded di dalam bisnis proses Oke nah Mungkin menambahkan sedikit supaya Sedikit lanjut juga ke bagaimana perkembangannya saat ini Cabang selanjutnya dari artificial adalah Orang bicara tentang Gimana kalau saya punya Data yang jauh lebih banyak Kemudian bagaimana kalau data itu Kemudian saya pelajarin dan menjadi suatu model yang sangat luar biasa Nah ini yang menjadi dasar dari cikal bakal Terjadinya suatu Suatu machine learning yang Yang kedepannya menjadi suatu proses yang kita sebut Generative AI Oh oke Kita sudah dengar ya Sobat Metrodata Ada machine learning Ada AI Ada lagi sekarang generative AI Nah Saya sendiri pribadi juga sudah sering mendengar mengenai generative AI Mungkin boleh nih Pak Didi share buat kita ya Dan juga Sobat Metrodata ya Apa sih fundamental dari sebuah generative AI Kenapa istilahnya dari yang cuman AI Menjadi ada generative AI sekarang Pak Boleh Pak silahkan Pak Jadi kalau bicara tentang generative AI Secara fundamental sebenarnya adalah Sesuai namanya yang generative Artinya Berdasarkan Amount of data yang dalam jumlah sangat besar Kemudian dengan model tertentu Dia mampu untuk memproduce suatu output Nah outputnya ini sendiri bisa terbentuk Text kemudian video Kemudian juga summary Kemudian juga interaksi dengan penggunanya dalam bentuk crop Oke Nah generative AI ini sebenarnya Tidak terlepas dari konsep juga yang namanya Last language model Jadi pada saat kita bicara tentang generative AI Untuk mampu memproduce output yang baik Dan juga mendekatin apa yang kita inginkan Atau kita Tujukan Otomatis butuh suatu model yang sangat Sangat mumpuni Dalam case ini Adalah LLM Dan Microsoft dalam konteks generative AI LLM Ini juga punya Berbagai macam model yang kita Offer di dalam industri ini Salah satu mungkin yang paling banyak dikenal oleh Kalayak ramai adalah Pak Edwin Adalah partnership kita dengan open AI Oke open AI Jadi terobosan yang kita lakukan dengan partnership open AI ini Kemudian yang basisnya LLM ini Yang kemudian bisa digunakan oleh pengguna kita Di infrastruktur Azure kita Dalam bentuk Azure open AI Oke Nah dia mampu untuk bicara tentang Summary session, chat, video dan sebagainya Untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu Oke Menarik Pak Edi Jadi Dengan kerjasama dengan open AI ya tadi Pak Edi ya Sehingga generative AI ini Mengenable Tadi mungkin di Azure ada layanan open AI Tapi saya juga dengar nih Pak ya Ada yang namanya co-pilot tuh Pak ya Nah mungkin penasaran juga sih ya Co-pilot itu Kok namanya co-pilot Pak? Nggak pilot aja kenapa semua? Mungkin boleh cerita nih Pak Dari namanya dulu lah Pak ya Benar Pak Edwin Tapi sebelum saya sampai ke sana Mungkin saya coba tambahkan sedikit Risalah tentang tadi konsep LLM Dan juga saat ini Microsoft juga terus-menerus mendukung Model-model lain di luar dari Azure open AI Jadi kita juga ada kerjasama dengan berbagai partner Dan ekosistem yang mendukung model tertentu Oke Termasuk Microsoft sendiri juga Fokus untuk enable small language model Oke Misalnya kita menggunakan model Pi Yang sekarang juga available di Azure infrastructure kita Nah tujuannya sebenarnya adalah memberikan Kemudahan flexibility dan juga option bagi pengguna kita Mana yang terbaik untuk menghasilkan output tertentu Karena masing-masing model itu punya capability Punya fokus Juga punya output yang bisa di measure dengan baik Jadi mungkin nanti bagi pada pengguna kita Sobat-sobat metrodata sekalian juga Bisa menentukan model mana yang paling Paling baik yang digunakan Dan paling baik diadopsi di dalam lingkungan Rekan-rekan sekalian di metrodata podcast ini Oke Nah Pak tadi Pak yang Kau palut ya Pak Boleh nih Pak Diceritain nih Pak Masih penasaran Jadi kalau kita bicara tentang tadi Partnership kita dengan OpenAI Kemudian kita bawa last language model ini Menjadi bagian dari Azure OpenAI Kita mencoba melakukan langkah lebih maju lagi Karena pertanyaan dari industri selalu adalah Bicara bagaimana implementasi dari last language model ini Secara reality di lapangan Nah ada dua reason kenapa namanya co-pilot Pak Jadi yang pertama mungkin adalah secara decision point Jadi bicara tentang co-pilot Kenapa nggak pilot Artinya kita melihat adalah Semua teknologi AI, generative AI Last language model capability ini Itu akan membantu penggunanya untuk mengambil decision Untuk mengambil decision yang tepat bagi dia Nah sehingga itu alasannya kita sebut dengan co-pilot Oke Jadi pilotnya itu adalah tetap di saya Nama Pak Edwin Tetap di Sobat Metrodata yang menggunakan co-pilot tersebut Oke Itu yang pertama Yang kedua adalah co-pilot sendiri bagi Microsoft Sekarang adalah suatu brand yang menjadi Yang embedded di semua teknologi Microsoft Yang kita punya Jadi Pak Edwin mungkin sudah sempat dengar bahwa Kita punya co-pilot for Microsoft 365 Kemudian security co-pilot Kemudian kita bicara tentang Power BI co-pilot GitHub co-pilot yang membantu developer Banyak sekali Dan ini continuously adalah suatu investment strategic dari Microsoft Untuk meng-enable semua teknologi dan toolsnya Microsoft Supaya punya AI capability di dalamnya Nah jadi ke depannya bisa Pak Edwin dan rekan-rekan Sobat Metrodata sekalian Selalu akan melihat namanya Nama Microsoft Kemudian ada co-pilot yang merujuk bahwa teknologi tersebut kita embedded di dalam Produk dan solusinya Oke menarik Pak Edwin Berarti kalau saya boleh tangkap ya Pak Edwin ya Saya lihat Oke kalau kita ngomong mengenai platform generatif AI Ada yang namanya Azure Open AI Namanya gitu Pak Edwin ya Tapi Microsoft membawa lagi nih generatif AI Ke suatu bentuk jadi atau use case mungkinnya ya Tadi yang Pak Edwin sempat bilang ada co-pilot buat bantu GitHub Ini buat developer ya Pak Edwin ya Dan Sobat Metrodata yang mungkin ya Bahkan co-pilot juga untuk membantu security ya Tadi saya dengar Pak Edwin Tentunya kalau Microsoft 365 kita semua saya yakin tahu lah Sobat Metrodata ya Itu kan modern workplace ya yang hari ini pun sudah di-embed dengan kemampuan co-pilot Tapi di satu sisi mungkin saya dan juga Sobat Metrodata mencermati Pak ya Ada hal-hal yang kita dengar nih Pak ya Mungkin istilahnya kayak deepfake Pak Bagaimana bisa meniru nih Menggunakan kemampuan AI meniru seseorang Contohnya Dari mimiknya Dari bahkan cara ngomongnya gitu ya Pak ya Sehingga Ya saya juga melihat Pak ya Mungkin ada kekhawatiran nih ya AI ini disalahgunakan nggak gitu ya Pak ya Mungkin disini Microsoft pandangannya seperti apa sih Pak ya Boleh dong disiap ke Sobat Metrodata juga Pak Edwin Pertanyaan sangat bagus Pak Edwin Jadi karena kita juga melihat bahwa AI ini kan AI, gen AI Model-model tertentu yang semakin banyak diimplementasikan di lingkungan sehari-hari Termasuk juga yang tadi Pak Edwin sampaikan bahwa Microsoft juga punya co-pilot yang digunakan sehari-hari dan seterusnya Berkenaan dengan bagaimana AI ini diimplementasikan dan juga dampaknya dan implikasinya kehidupan sehari-hari Microsoft ada beberapa hal Tapi mungkin kalau saya kategorikan menjadi dua hal besar mungkin adalah pertama Kita bicara tentang Microsoft memastikan bahwa any AI innovation yang kita punya Model ataupun terobosan-terobosan lain itu semuanya mengandut prinsip-prinsip yang kita sebut dengan Responsible AI Responsible AI Responsible AI ini adalah suatu framework dari Microsoft yang mengedepankan prinsip-prinsip bahwa fairness Kemudian yang kedua itu adalah bahwa dia harus reliable dan safety Ketiga itu adalah kita juga mengedepankan adalah privacy dan security Inclusiveness, transparansi dan juga accountability Nah, prinsip responsible AI ini kita harapkan untuk bisa menjadi suatu koridor-koridor di dalam teknologi yang Microsoft ada Pernama dalam kaitannya adalah AI Itu yang pertama, bakat pertama Bakat kedua adalah juga tidak dipukirin bahwa anything running on infrastructure Dalam konteks ini adalah running on Azure infrastructure Nah, dari Microsoft untuk memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan baik, secure Kita juga mengedepankan inisiatif yang kita selalu dengan secure future initiative Secure future initiative Secure future initiative Nah, inisiatif ini sangat-sangat Jadi dua inisiatif ini sangat-sangat berpengaruh dan saling mendukung satu dengan yang lainnya Untuk memastikan dalam konteks infrastructure dan how Microsoft running operation di Azure-nya itu secure Dan sisi yang kedua adalah terhadap capability dari capability dari AI tersebut Juga mengedepankan asas-asas responsible AI tersebut Itu juga turun ke semua Microsoft product dan portfolio yang ada tadi Thank you Pak Edy Senang ya dengar ini Pak Edy ya Artinya Microsoft itu melihat kemajuan teknologi AI Generative AI Enggak hanya cuma di sisi teknologinya Pak ya Bahkan mungkin di sisi governance atau pengaturannya Ada inisiatif yang tadi disebut Responsible AI Secure future initiative Pak Jadi mungkin ini sebagai assurance ya Pak ya Saya rasa buat dari Microsoft Pak Mungkin sobat-sobat metadata bisa melihat juga ya Bagaimana assurance ini dibawa oleh Microsoft Sehingga teknologi AI ini kita lebih comfort ya Untuk menggunakannya ya Pak Mungkin yang ya oke Pak kita udah comfort nih Pak ya Nah jadinya kan kira-kira kalau dipakai nih buat apa nih Pak Edy ya Mungkin boleh di-share Pak Use case-nya nih Pak Umumnya apa sih Pak Buat AI atau gen AI lah Pak ya Jadi kalau kita bicara tentang use case Saya percaya banyak sekali Dan saya juga percaya Industri teknologi ini juga Continue untuk mencari bagaimana use case bisa Diimplementasikan di organisasinya Jadi banyak sekali assessment Kemudian brainstorming session Untuk mencari use case-use case yang Yang baik Basically Tapi kalau saya boleh bisa Tambahkan beberapa idea Mungkin yang pertama adalah Bagaimana penggunaan AI ini Di sisi bisnis productivity Microsoft punya teknologi yang tadi saya sempat sampaikan Microsoft 365 Co-Pilot Jadi ini adalah your AI company-an Pak Oke Yang bisa digunakan Untuk kolaborasi Sobat Metro Data Dengan rekan-rekan sekalian Memang industri yang lain Jadi ini satu Yang paling Immediately bisa dilihat Co-Pilot ya Pak Edy Co-Pilot Jadi Microsoft 365 Co-Pilot Power BI Co-Pilot Security Co-Pilot Itu salah satu Top use case yang saat ini ada Yang kedua adalah Kalau saya Lihat adalah Banyak sekali Developer-developer kita itu Mendapat suatu productivity Yang sangat jelas Dengan menggunakan Github Co-Pilot Oke Dan ini juga Dari berbagai macam testimoni customer Bagaimana mereka menggunakan Github Kemudian ditambah Co-Pilot Bagaimana mereka Melakukan Code checking Kemudian documentation Kemudian improve collaboration Dan seterusnya Ini adalah area kedua yang Bisa dipertimbangkan Untuk diimplementasikan dengan segera Untuk mendapatkan benefit dari AI Dan yang ketiga otomatis Kalau kita bicara tentang AI Adalah bagaimana AI ini Bisa apply ke Specific industry Oke Bagaimana AI ini Diimplementasikan di industri retail Banking Financial Manufactory Dan sebagainya Nah di dalam industri retail Sebagai contoh Yang bisa diimplementasikan Mungkin adalah Conversational Chat misalnya Kemudian Bagaimana melakukan analisis Terhadap supply Change Dengan menggunakan AI Kemudian Kalau di industri Banking Misalnya adalah juga Contact center Kemudian misalnya Di area produk Itu adalah Untuk produk development Dan dengan Terobosan-terobosan Yang ada Di Berbagai macam industri Ini Banyak sekali Yang terus menerus Menampilkan Use case-use case baru Jadi saya Ngelihatnya Ini adalah Continuous journey Oke Dan Dan Microsoft Definitely akan mendukung itu Nah Satu lagi mungkin yang saya mau tambahkan Di area use case adalah Dengan perkembangan dari Model-model ini yang Continuously improve Continuously berkembang Contohnya sebagai Sebagai contoh adalah Terakhir kita Meluarkan yang namanya GPT 4.0 Multi Multi Model Which is Ini memungkinkan Kreative Use case Jadi artinya Membentuk suatu Membentuk suatu Kreative content Misalnya Dengan menggunakan teknologi Multimodal dari Gen AI Mungkin itu Kira-kira Ya Menarik Pak Edy Mungkin Kalau saya bisa Conclude sedikit Pak ya Artinya kita melihat Sobat Metodata Bahwa AI ini Journey sebenarnya Ya Pak Edy Ya Mungkin industri yang satu Dengan yang lain itu Memiliki Apa ya Penggunaan AI Ya mungkin awalnya Mungkin bisa sama Tapi Dengan perkembangan waktu Dia akan memiliki sebuah AI Yang memang Mungkin lebih industrial Sifatnya Pak Edy Nah Pak Edy Mungkin kan Kita melihat nih Ada Kalau Copilot Mungkin menurut saya Cukup straightforward Ya Edy Jadi ada Copilot Buat Microsoft 365 Ada GitHub Copilot Pro GitHub Buat dia Membantu teman-teman Developer Misalkan Nah Pak Kalau Pak Edy Lihat ya Dari Keseluruhan Use case ini Boleh gak Pak Top one-nya Apa sih Pak Yang mungkin Paling umum Pak Dipakai Sebagai Starting point Misalkan Pak Baik Jadi Kalau kita Lihat Indonesia Sendiri Atau mungkin Juga di luar Saya Continues Melihat bagaimana Industri Menggunakan teknologi AI ini Di area Customer Interaction Dalam bentuk Customer interaction Dalam bentuk chat Kemudian dalam bentuk Contact center Engagement Kemudian Document Interaction Kemudian Kemudian juga Bagaimana Menggunakan teknologi Again AI Sehingga Informasi yang ada Itu bisa Kerekspos dengan Lebih gampang Jadi searching Comparison document Kemudian Multi language Itu juga Salah satu benefit Yang saya lihat Sangat-sangat baik Diterapkan Di berbagai macam Industri Sebagai Sebagai Acuan Saya juga Melihat bahwa Pada saat kita Mulai menerapkan AI ini Akan terjadi Banyak sekali Extent of Requirement Yang memungkinkan Kita Untuk Integrasi Dengan Source Tertentu Environment Tertentu Dan itu Semua dimungkinkan Dengan Menggunakan Teknologi Yang kita sebut Dengan Copilot Studio Untuk Mengintegrasikan Berbagai macam Data source Ditarik ke dalam Suatu environment Copilot Dan memberikan Result ke End customer Jadi itu Mungkin bayanginnya Kalau di Indonesia Dan beberapa Sample dari tempat lain Oke Berarti Yang umum ya Mungkin bisa mulai Dari Tadi mungkin Yang counter center Kali ya Pak ya Atau yang sesuatu Yang engage Dengan customer ya Dan document Summary Oke Document Summary Sobat Metodata Nah Pak Ya Kita udah ngomong cukup panjang ya Pak ya Tadi dari Teknologinya Ada Apa tuh Machine learning lah Ada AI Ada gen AI Ada copilot Sampai ke produk Jadinya Juga tadi mungkin Sobat Metodata Metodata juga Sudah denger ya Convertnya apa nih Oh ada Responsible AI Ada juga yang Tadi apa Pak Secure Future Initiative Secure Future Initiative Sobat Metodata Use case nya juga Udah di sharing Sama Pak Edi ya Mungkin boleh Pak Di Apa ya Mungkin Kasih sebuah Summary Pak Penutup Pak Mengenai Overall AI ini Pak ya Buat Sobat Metodata ya Bagaimana Mungkin ya AI ini Kita bisa melihat Atau Sobat Metodata Bisa melihat ya Tentunya Dengan menggunakan Teknologi Dan juga framework Yang Microsoft Yang Which is Pak Edi Sudah share nanti Boleh Pak Edi Sebagai summary nya Pak Edi Baik Jadi Kalau Kita bicara By the way Terima kasih Pak Edwin Jadi Percamanya Menarik Sejauh ini In summary Mungkin kalau beberapa hal Yang saya mau highlight Adalah bahwa AI transformation ini Very intense saat ini Dan saya Percaya Kedepannya juga akan Sangat Sangat Banyak sekali Diskusi Di area AI ini Terutama dalam aspek Use case Kemudian bagaimana Security Kemudian bagaimana Juga Agar AI ini Tepat guna Bagi Pengguna Ataupun organisasi Banyak sekali aspeknya Kalau Saya mau recall Beberapa hal Yang mungkin bisa jadi Key take away Yang pertama adalah Inovasinya pasti akan Berlanjut Oke Akan banyak sekali Di market Di microsoft sendiri Yang tadi saya cerita Tentang LLM SLM Bapak dan ibu sekalian Rekan-rekan Sobat metrodata Juga bisa review Mana yang paling baik Untuk rekan-rekan sekalian Coba Oke Yang mana yang memberikan Hasil terbaik Yang mana yang secara Performance Jauh lebih baik Yang mana Secara intention Apakah dia Large atau small Ujung-ujungnya kan adalah Bisnis Related outcome Yang kita inginkan Itu yang pertama Yang kedua adalah Bagaimana Membuat Infrastructure ini Untuk mendukung AI ini Secure Jadi Kita bicara tentang Kita bicara tentang Infrastructure-nya sendiri Bapak dan ibu sekalian Sobat-sobat metrodata Juga akan bicara tentang Policy Governance-nya Untuk memastikan bahwa Informasinya tetap Tepat guna Ini berarti juga Bapak dan Rekan-rekan Sobat metrodata Juga akan melihat Bagaimana Structuring datanya Sendiri di internalnya Supaya Informasi yang masuk Dan keluar juga Proper dan sebagainya Dan ketiga adalah Selalu Pada saat kita bicara Dengan organisasi Adalah Sama pertanyaannya Yang mana saya Harus mulai terlebih dahulu Jadi kalau saya Boleh Suggest How to start ini Adalah pertama The easiest way Definitely yang tadi Saya bicara adalah Keluarganya co-pilot Oke Itu langkah pertama Keluarganya co-pilot Family of co-pilot Yang kedua adalah Orang bicara Extension terhadap Dari capability itu Artinya mungkin Akan connecting Ke back-end source Akan connecting ke Another environment Dan sebagainya Itu extend Jadi Use the co-pilot Extend Dan yang ketiga adalah Build your own Co-pilot Oke Dalam konteks ini Menggunakan model-model Yang tadi saya terangkan Dan yang Yang terakhir Definitely adalah Ya Let's continue Together with Metrodata Pak Edwin Rekan-rekan sekalian Kita Finding the right use case Continuously Karena kita juga Kita juga mau Apa yang kita Lihat di luar sana Yang applicable Di Indonesia Kita saling sharing Karena ada benefitnya juga Bagaimana Saling cross sharing Tentang use case Itu juga akan 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 Membawa Inovasinya Jauh lebih cepat Oke Kira-kira mungkin Itu sedikit bayangannya Pak Thank you Pak Edwin Jadi Sobat Metrodata Tadi mungkin Kalau saya juga boleh Conclude Dari Statement Pak Edwin Saya melihat Microsoft ini Menyediakan Teknologi Itu salah satu Poin Utamanya Tapi Tidak cuma itu Ternyata Teknologi ini juga Microsoft Menyediakan Governance-nya Tadi ya mungkin Berulang-ulang Saya Sebut Ada responsible AI Ada secure future Initiative Tapi juga Satu hal yang penting Bahwa AI ini Adalah Journey Mungkin kita bisa Mulai dari Co-pilot Tapi Pak Edwin juga Bilang Co-pilot ini Bisa kita Extend Dengan Subset data Yang bermacam-macam Sehingga Kemampuan AI Atau C-Gen AI Ini menjadi Lebih Powerful Untuk membantu Sebuah Organisasi Temanya kan AI power Organization Tadi ya Pak Edwin Nah Tentunya Dengan Kemitraan Yang ada Antara Metro data Melalui anak perusahaan MIE Dengan Microsoft Kita Bisa membantu Sobat Metro data Jadi Silahkan ya Kalau ada kebutuhan Atau apa Atau kita mau Explore Mengenai AI Atau gen AI Bisa kontak Kita Thank you Bu Juliana Sejak MIE Bermitra Dengan Microsoft Kita Melihat bahwa Ini adalah Suatu kemitraan Yang strategis Nah Tentunya Sudah cukup lama Sejak Tahun 1996 Wow Hampir 30 tahun Ya Pak Ya Even itu Sebelum Jaman saya Sobat Metro data Kita Kita Masih kuliah Iya Saya Masih kuliah Sobat Metro data Nah Tentunya Kita Melihat ya Bu Juliana Bahwa Yang Kemitraan Strategis Sudah cukup lama Bisa dibilang Beberapa Dekade Ada Beberapa Milestone Mungkin Kalau boleh Bu Juliana Bagaimana Microsoft Khususnya Microsoft Indonesia Melihat Kemitraan Ini Dengan MIE Dalam hal Ini Mungkin Boleh disiarkan Sobat Metro data Bu Juliana Ya Tentu saja Terima kasih Pertama-tama Mungkin Mau ucapin Terima kasih Dulu ya Pak Ewing Kepada MIE Hampir 30 tahun Sudah Berbenar lama Tentunya MIE Punya Posisi Yang Signifikan Di Microsoft Mengingat Sudah hampir 30 tahun Pastinya Dari nol Nah MIE Sendiri Ini Sebagai Salah satu Sardegis Makner Kita Which is Kalau kita Look back Dalam berapa tahun Ini aja Udah Dapat Panel of the Year Penghargaan Dari Microsoft Itu udah banyak banget Sepertinya Yang saya ingat Ada 2014 Kemudian 2020 2023 Kemudian Ada 2016 2021 Wah Itu Yang saya ingat aja Udah banyak banget Terima kasih Bu Juliana Moga-moga Sobat Metrodata MIE Bisa jadi Langganan Lagi Tapi Tentunya Ini juga Harus Didukung Oleh usaha Kita semua Tentunya Juga Dengan Mendapatkan Dukungan Dari Microsoft Teknologi-teknologi Handal Dari Microsoft Sedikit Kita tarik Ke Benang merah Yang tadi Bu Juliana Jadikan Tema Utamanya Ini adalah AI Power Organization Bu Juliana Nah Mungkin Kalau saya Sedikit Flashback Kebelakang Bu Juliana Mungkin Pada waktu Tadi Kita mendapatkan Partner of the Year Di tahun 2014 Atau mungkin Di tahun-tahun Sesudahnya Fokusnya Lebih banyak Di area Cloud Khususnya Di Teknologi Office 365 Ataupun Azure Tapi kan Sekarang Kita lagi Ngomong AI Bu Juliana Nah Mungkin Boleh Cerita Sobat Metrodata Apalagi Yang lagi Kita Canangkan Bersama Khususnya Dalam Kita mendorong Gen AI Nah Sekali lagi Kita harus Thank you Banget Juga MIE Karena Kan Kita tahu Tadi Kan Sempat Bahas Mengenai Trend Tentang AI Terutama Gen AI Dan Microsoft Melihat Di MIE Cepat Banget Nangkep Oh Ini Potential Memang Berdasarkan Beberapa Data Survei Kan Ini Potential Banget Ya Ingen AI Ini Untuk Ngebantu Perusahaan Perusahaan Customer Baik di Indonesia Maupun di dunia MIE Cepat Banget Dan Kita Punya Inisiatif Yang Namanya MIE 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 Sobat Metodata Jadi Mita Integrasi Informatika Artificial Intelligence Oke Yang Which Is MIE Sendiri Launch Di Maret Namun Dalam Berapa Bulan Aja Kita Bisa Lihat MIE Udah Gercep Banget Mie Dari Investment Tim Khusus Di Data AI Ngebantuin Customer Sampai Come Out Solution Yang Sudah Setengah Jadilah Baik Services Maupun Solutions Untuk Ngebantu Para Customer Dan Dan Itu Kalau Kita Lihat Itu Ngebantu Juga Di Microsoft Dimana Kita Lihat Banyak Demand Ya Pak Ya Dan Karena Ini Hot Topic Baru Dan MIE Sudah Cepat Banget Udah Langsung Invest Ada Tim Khusus Kemudian Solusinya Jadinya Ini Bisa Bantu Banyak Customer Sampai Saat Ini Pun Kalau Kita Diskusi Sama Tim MIE Wah Udah Banyak Customer Yang Sudah Terbantukan Dengan MIE Thank you Bu Juliana Mungkin Menambahkan Sedikit Sobat Metrodata Dari Statement Bu Juliana Jadi pada Waktu Kita Mulai Di Bulan Maret Atau April Tadi Bu Juliana Di Kita MIE Sobat Metrodata Kita Sudah Memutuskan Untuk Membangun Tim Khusus Jadi Tim Khusus Ini Kita Mengeksplore Tadi Bu Juliana Ada Bilang Mengenai Use Case Itu Salah Satu Yang Kita Explore Tadi Mungkin Kalau Ambil Benang Merah Sedikit Dengan Statement Pak Edi Industri Banyak Sekali Use Case Yang Kita Sudah Explore Memang Dibutuhkan Tim Untuk Ini Tim Ini Yang Bekerjasama Langsung Dengan Tim Microsoft Thank you Bu Juliana Dari Microsoft Juga Menyediakan Skilling Bahkan Bantuan Dari Tim Regional Di area Gen AI Sehingga Teman-teman Di MIE Khususnya Memang Tim Yang Kita Setup Untuk Program MIE Ini Bisa Cepat Landing Dan Juga Membantu Proses Adopsi Gen AI Di Beberapa Industri Yang Ada Touch Dengan Kita Industri Sangat Luas Sobat Metrodata Tidak Cuma Di Finance Bahkan Kita Ada Di Plantation Ada Juga Di Area Mining Ataupun Telco Tentunya Semoga Menjadi Inspirasi Buat Sobat Metrodata Tapi Mungkin Pesannya MIE Hari ini Tanpa Dukungan Microsoft Saya Rasa Akan Sulit Juga Untuk Bisa Launching MIE Ini Ya Thank you Sekali Lagi Bu Juliana Saya Rasa Ini Program Merupakan Suatu Program Apa Ya Fundasional Ya Karena AI Ini Kita Ngomong Sebagai Sebuah Trend Ya Mungkin 10 Tahun Kedepan Ya Tapi Kita Mulai Dengan Langkah Pertama Tadi Bu Juliana Mention Mengenai MIE AI Ya Moga Moga Ini Menjadi Sebuah Bisnis Baru Buat MIE Dan MIE Bisa Mendukung Bisnis Ini Microsoft Khususnya Dalam Adopsi Gen AI Di Indonesia Sama Juga Pak Terima Kasih Kalau Tentunya MIE Punya Peranan Sangat Penting Buat Microsoft Secara Keseluruhan Dan Juga Data AI Jadi Kita Sama Sama Melihat MIE Ini Potensial Terutama Untuk Ngebantu Tadi Para Customer Dengan Bebagai Use Case Yang MIE Sudah Prepare Dengan Inisiatif MIE Ya Thank you Bu Juliana Makasih Baik Terima Kasih Pak Edi Ibu Juliana Atas Suawasan Yang Sudah Diberikan Pada Episode Kali Ini Semoga Membawa Banyak Manfaat Buat Sobat Metrodata Baik Sobat Metrodata Sampai Jumpa Di Metrodata Podcast Berikutnya Thank you Pak Edi Thank you Thank you Buaya Thank you Terima kasih.